Halo, Badan Pengawas Obat dan Makanan Ayas telah menyetujui terapi Sanofi untuk mengobati sejenis kelainan perdarahan bawaan yang dikenal sebagai hemofilia A, Sanofi berharap untuk meluncurkan perawatan tersebut di Amerika Serikat pada bulan April. Dengan demikian, terapi pengganti Sanofi akan memasuki pasar yang didominasi oleh rival seperti Shire, Bayer dan Novo Nordisk. TSMC berencana membangun pabrik chip kedua di Jepang untuk memproduksi chip berukuran 5 dan 10 nanometer mulai paruh kedua dekade ini. Pabrik kedua TSMC di Jepang akan menelan biaya pembangunan lebih dari 7,4 miliar dolar. Hampir setengah dari biaya akan didanai oleh pemerintah Jepang. Sony dan pembuat Underdeal Denso yang akan menggunakan chip buatannya, juga merupakan investor. Departemen Kehakiman A sedang mempersiapkan gugatan anti-monopoli untuk memblokir tawaran pembuat perangkat lunak Adobe sebesar 20 miliar dolar untuk platform desainer berbasis Cloud Figma. Gugatan itu bisa datang paling cepat bulan depan, Bloomberg melaporkan. Boeing untuk sementara menghentikan pengiriman Jet 787 Dreamliner karena pembuat pesawat AS melakukan analisis tambahan pada komponen badan pesawat. Pengiriman tidak akan dilanjutkan sampai administrasi penerbangan federal yakin bahwa masalah tersebut telah diatasi. Goldman Sachs mengumumkan kemungkinan kerugian dari proses hukum mencapai 2,3 miliar dolar lebih banyak dari cadangan yang telah disisihkan untuk hal-hal tersebut pada tahun lalu. Sebagai tim Pilip Capital, kami mengucapkan semoga hari-hari Anda bahagia dan sehat.